DPRD Kabupaten Bekasi Jawa Barat melalui panitia khusus Pansus 25 beranggotakan 13 anggota Dewan kini terus membahas persiapan pembuatan peraturan daerah atau perda terkait perubahan status perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Bagasasi menjadi perusahaan umum daerah atau perumda. Targetnya perda perumda Tirta Bagasasi segera disahkan DPRD Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat. Selasa kemarin Pansus 25 DPRD Kabupaten Bekasi kembali menggelar rapat bersama pegawai perusahaan daerah air minum Tirta Bagasasi. Dalam rapat ketua Pansus 25 Anden mendengarkan masukan dari pegawai PDAM Tirta Bagasasi terkait perda perumda. Intinya bahwa pembahasan hari ini adalah dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk meneliti apakah pasal maupun ayatnya ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bila nanti perda perumda Tirta Bagasasi telah disahkan, perusahaan akan bisa membentuk usaha baru selain penyediaan air bersih bagi masyarakat Bekasi dan pengolahan air limbah. Unit baru sebagai pengembangan bisnis Tirta Bagasasi itu dikabarkan akan memproduksi air minum dalam kemasan AMDK.